saya sekarang sudah bayar youtube-nya metu gajinya cukup wih kong dong, geruduk lah om, om sabar bro, sabar, sabar, sabar semua om nanti hutang? ini lebih serem sih, sebetulnya aku mempercayai profil kasus itu sampai dua desa namaku itu coro bi-checking perbankan saya itu paling merah dia nggak naik, karena kita jualan habis pulang dari jualan jam tayang saya itu tadi, 70-80 ribu kali tayang konten padahal, kaget ya wah ini mau tes positif bang pertama kali ya terus, rasanya nih? rasanya mah pioh, pioh, pioh kayak rasanya ini ya ini loh, dalamnya saya tidak harap Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya, Sam Dahi Official, bersama Sam Sam Adi Sam Adi Sam itu artinya Mas Sam itu Mas Sam itu artinya Mas Sam, dari mana Sam, dari mana Mas? itu bahasa mana? itu bahasa dari Truk Oleng Truk Oleng jadi Sam Dahi Official ya, Sam oke 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 hahaha teman-teman hahaha hari ini, hari ini ini kita beda kita beda banget biasa ini kita turun ke jalan kerumah tiudi ke jalanan kali ini? kali ini kita 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 bertamu ke orang top yang dulu katanya 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 orang itu nganggep dia roto dan nah tetapi emang gila beneran? ya? gila bayar hutang di belakang saya nih loh ini call play button hehehe hehehe call play button dan ini adalah impian para youtuber bro oke tapi enggak enggak cuma saya saja eh sebelum orang mengirim gol ini ternyata Mas Adi duluan loh yang digirimin yes ya enek enek youtuber Patri itu memang Sinawrib duluan tapi setelahnya loh ini loh ini satu orang dua loh langsung hehehe lihat Sam Boncil ya Sam Boncil official Trogiga Sam Boncil Trogiga Sam Boncil Trogiga Sam Boncil oke berdirinya channel-channel yang sebut tadi itu aslinya itu termotivasi dari gerak-geri Mas Adinya sendiri itu dulu waktu saya masih gembel hehehe jadi saya tahu gembel lu yang kepi ya gembel itu jadi gak punya arah dan tujuan oke orang-orang itu keberkan hutang biak-biak dalam solusi gak seket mau iya total sekitar 250 juta bukan keluarga itu diawali dengan jalan-jalan dan hari ini sudah selesai Alhamdulillah Barokallah dengan hadirnya ini nanti kita boleh hehehe terus eh waktu saya itu merantau di Kalimantan saya itu di mungkin aja dikasih apa ya ide enggak di penjara tapi penjara lepas selama tujuh tahun hehehe saya merantau di Kalimantan untuk mencukupi kebutuhan dan biar hutang ternyata gak temuk gak cukup gak cukup gak cukup dan gak ketemu gak cukup mencukup di Kalimantan ya orang ngalor gak ngitu setelah itu saya mendapati Om Adi lagi nge-vlog dan disitu katanya ada benih-benih poin-poin gaji hehehe oh cuman modal semangat kayak gitu ah modal semangat update oke saya bisa insya Allah satu, dua, tiga bulan saya bisa insya Allah insya Allah itu ada tulisannya kedua manjada wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menemui hasilnya itu mantramu ya Siti tipis yang maknanya jeru kombu wah lah rabe lah hehehe ngomonganku malah kuyok asli tenang aku gaedan om Adi yuh oke oke om gini aja om ini om Adi kan sudah jauh-jauh kesini terima kasih sudah kehadirannya main ke markas gudang komedi ini gudang komedi gudang komedi awal mula berdiri itu nama channelnya gudang komedi eh jadi kalo cuman saya tok yang ngobrol kayaknya ga enak sedangkan tim saya tuh ya banyak om tim ember tim ember tim ember tim ember ada tujuh orang oke nanti kita ngobrol panjang eh nanti di segmen kedua kita ngobrol dengan tim yang jeneng termasuk jungkir mali eh sembarang di ngait mungkin temen-temen pati lah ga begitu tau bahwa di pati itu ada youtuber besar selain Sinawri Sinawri mungkin kadung dikenal ya konten dia itu adalah konten yang diprotes mak-mak aslinya ya emang karena anak-anak itu bisa berjam-jam ngedepi HP lihat kontennya dia itu ada komentar salah satunya kayak gini wah bahaya nih kalo keponakanku nonton nah ada yang komentar seperti itu keponakanku nonton berarti bisa jadi biasanya itu kepengen truk olengnya samboncil jadi truk itu truk ternan atau truk mainan? truk modifikasi dari motor apa ya bravo bikin miniatur segede kayak tau salah bisa dinaiki pakai mesin bisa disetir? bisa bisa jalan di video ada dinaikin orang 8 dewasa semua kuat ini lalu pernah lihat lalu kontes dimanapun babakan truk ya oke kita hadir nah ini ada satu hal positif yang ingin kita bagikan kepada teman-teman bahwa ini anak dulu memulainya dengan duit utang rongatul segede setelah kemudian selesai Alhamdulillah dan hari ini bahkan duit mobil duit sebarang dingah lah ya duit sebarang dingah titipan diku oke tanya se ceringus apa mas? hee aku ngerti dia Ismi Asluhu Muhammad Kundori oke dan nama panggilannya kalau di desa itu Uut kalau di media sosial itu Samdhoi Samdhoi eh Samdhoi Samdhoi se terinspirasi dengan si Naureb tetapi kontennya tidak sama dengan kita mengurusi wangitan kok bisa ngai konten seperti itu mungkin gini om jalannya sampai ke arah sana aku ke arah sana tapi tujuan kita sama aku tak nghibur cah cilek cilek om sampai nghibur wang tua tua gitu jadi meskipun timku itu wang tua tua om tapi dengan tampilan tua tua targetnya adalah targetnya tetap adik-adik oh oke nah targetku adik-adik aku tak seng ngomong cah cilek cilek sampai ngomong seng ngomong gede-gede ngomong gede-gede dan memang ini pinter ini jeli bahwa terus konten-kontennya Samdhoi itu eh di Sam Boncil itu tidak banyak tidak banyak verbal ya tidak banyak ngomong aslinya tidak banyak ngomong cuma kita pakai gerak tubuh mimi yang kita gerak tubuh iya 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 jadi memang orang buka youtube itu satu mencari informasi dua mencari hiburan pernah dicercah gak sih iya pernah dicercah pulang-pulang dari meranto kok ngere-ti miniatur kardus oke kok tambah aku pernah lihat ya kera konten yang jadikan dulu itu gudang komedi ya dulu ya jadi truk-truk miniatur miniatur dari kardus eh kardus tak sepapun panjang sampai 50 unit itu tak juduli truk oleng kardus terpanjang di dunia buat tarik eh mahrif upload jam 9 malam 70 ribu kali tayang kaget aku positif monotest guys itu belum monotest ya itu sudah mendekati monotest oke miris itu udah pas sampean gue video ini kejarannya apa apa hasilnya kejarannya ada yang ada 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 itu berarti ya dan tenang dan kata-kata seperti itu guys aslinya jangan diambil hati aslinya aku motivasi menambah semangat jamu itu bagi-bagi yang bisa memanahi dengan motivasi jadi tak arahnya yang ini jamu penyemangatku aja mundur itu untuk dirimu sendiri atau untuk siapa saja itu masih sendiri saya belum ada tim waktu saya mendekati monotest ada gambaran adsen sampai tangan salah satu tim kabari teman wih bro aku monotest kamu siap kah gabungan kamu jadi kameramenku siap katanya jadi demi step demi step katanya woi panas dong jadilah seperti ini sekarang terus kamu protes rak mas hai bojoku pertama lagi protes bojok kesenak mesti protes pertama emang emang dasarnya bojoku bojoku istriku itu emang nyupot aku dari awal mulai aku bangrot aku merantau tak tinggal 7 tahun sampai nyusul ke Kalimantan sama anak kecil tanpa kudampingi itu welcome sampai Labuan tanpa kudampingi sedih pulang setelah 3 tahun saya belum berani pulang setelah 7 tahun itu gara-gara saya masih punya hutang piutang sama masyarakat jadi yaudah dek kalau kamu pulang bukan bang perbankan juga perorangan oh 2 perorangan perorangan jadi iya kalau perorangan ini susahnya 24 jam mau jam 1 nagih jam 2 nagih bebas pernah seperti itu sampai ya semua keluarga itu kurus badan dikit-dikit itu kaget dok 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 sambilnya ada kaget lagi dan istri saya pulang udah mas sudah 3 tahun saya menemani kamu merantau aku tak pulang dulu ya waktu pulang itu kapal itu semakin lama semakin menjauh menjauh kita lambekan tangan wawah yaudah yaudah seperti di film-film itu rasanya itu pelajaran ku yang super gede banget wawah aku salah siji ini jodoh yang terlaku seperti ini ya sepertinya ada masalah cemokan gunjingan itu kan sampai masih di Kalimantan bro terus kemudian pulang ke Jawa pulang ke Jawa itu nek seng aku pribadi itu gini om setiap saya pulang ke Jawa itu pun gelik-gelik 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 jangan sampai terpantau salah satu orang yang mempunyai ikatan hutang-hutang anakku dan saya mencoba menemui salah satu sosok yaitu ya seperti Gus Kiyai yang aku anggap uang tua lah ini pripon Gus yang kan eehh perjalanan saya bangkrut kok orang orang marih-marih sampai ame jadi kita mengambil tujuh langkah yang kami lupa dari hoping Tung saya dimaksud ya Gus bangkrutmu saya rasa kalau nggak pitung di rumah ada yang pitung sasi ada yang pitung sasi ada yang pitung tahun wih kok bisa pitung tidak pitung api pelanget sapa itu upi itu jadi aku itu selantur selama tahun-tahun-tahun harus berpati pulau di sini ada selama tahun yang membunuhnya berapa tahun ya berapa tahun itu om? barang pasar malam aku tidak dikuti kabah saya mau di Kalimantan menjalankan bisnis pasar malam itu? bahana pasar malam itu tidak begitu aku mulai om, masih yakin aku mulai tidak sedih lho covid jika saya pulang-pulang itu saya makan wangi, apa yang baru itu? YouTube Om membelikan ekonomi termotivasi lagi kepada sampe ya, kalau di sini awal mula bayaran 2 juta itu sudah tembus pada masyarakat sama sekali sekarang sudah bayaran YouTube-nya metu gajinya cukup woi, aku sudah meruduk om sabar bro, sabar sabar, sabar, sabar semua 2 juta ini lebih seru ini lebih seru aku mencari profil kasus itu sampai 2 desa namaku itu saya itu paling merah 2 desa di desa mertua, juga di desa saya pribadi terus namaku itu gajinya woi, woi warung kopi, kalau dikatakan diriku kopi, ini pergi alasan ditelepon istri yang ini pergi mau ngapain hilang semua, menjauh semua itu umum itu hukum alam pada saat aku berada diopo apapun, kamu hilang pada saat aku disembara ini aku mau ngapain ini harus cili hati harus cili hati harus cili hati harus cili hati jangan berkecil hati kalau aku menggarisbawahi orang yang kemarin waktu saya ambruk dulu, mau minggat itu bisa sekadar tidak perlu temanya itu tidak itu menghambat perkembangan kita sip, semangat lanjut koncok api koncok api bulat besi oke oke karena ini inspirasi banget ya temen-temen ya memulai dengan segala keterbatasan si oke apapun gak youtube mau ke yakin bakal berhasil karena jujur udah lama banget awal-awalnya samdoi gudang komedi saya udah kontek-kontekan ya 3-4 tahunan yang lalu itu sudah kontek-kontekan aku cuma memang komunikasi ini yukitu sekali chat bariku hilang bariku hilang angin-anginan yes yang membuat sampean yakin bakal berhasil di youtube minimal saya dari kecil dididik orang tua saya untuk mengenal ilmu agama jadi disitu saya memetik satu kata yaitu adalah manjada wajada manjada wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti yes pasti akan menuhi hasilnya seberapa yang penting saya bakal dan terbukti dan terbukti utang karbis lunas dan punya asil orang jahwa 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 swastan walaikum warahmatullahi wabarakatuh ini abah saya siap pak di hari ini pak jadi ini bapak saya waktu dulu saya woah montang-manting yang mau pembahasannya keberkahan hutang minggu di Kalimantan ini bapak saya yang mengantarkan saya di Kalimantan mencarikan saya kontrakan menatakan tempatlah sudah ya, kipas cukup kondisi kerja ini di sini tidak tinggal mulai saja ya saya mau cari kacir keadaannya, saya mdw pulang lagi saya naik kapal pokoknya ini sudah terhadapkan yang paling berat mengonten ke dunia Guyu sedangkan saya dari rumah sudah dibekali ada orang yang hutang, beras tapi saya dibaksa untuk mood ketawa di depan kamera dua posisi yang harus saya jalani dan harus singkron ketawa ini ngasihnya nangis om nangis tapi aku ketawa om sik aku bikin dari tahun 2 saya mendukung itu buka rata 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 penjudi jadi saya itu ambruk itu kalau judi saya mencairkan bank 120 juta tak belikan mobil dengan dagangan yang namanya listrik PLN saya sales habis itu campur aduk yang namanya usaha dicampuri dengan acara perjudian saya sepoknya tidak ada yang mencari 8 bulan saya amrul disitu mulai saya mendekati teman dengan janji-janji manis sekarang titip saham kita belonjol tidak ada kapasitas itu 0 dengan harapanku untuk balenaga jadi model keterpurukan seperti itu seperti itu dipertahankan orang yang tidak minggat seluruh delan ini semakin keterpurukanku semakin jeru langsung minggat dan gagal itu mentalnya juga seorang mentalnya kuat dua posisi mertuaku dihutang kasih saya syukur orang tua aku tidak pelorong dihutang dihutang dan janji saya kalau saya dihutang saya duduknya orang tua aku dihutang itu hutangku lunas cukup lunas bahagia kedua orang tua itu cukup itu cukup dihutang 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 awal mula dihutang 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 tapi istrinya nangis ini langsung nangis jadi aku terbawa mau kandung nangis nangis boleh nangis boleh karena nangis itu merilis beban-beban kita ini perjalanan yang luar biasa anak ini yakin apa yang dilakukan bakal berhasil dan tidur akan oleh banyak orang setelah bapak ibu yang tidak meninggalkan tidak nyosok itu loh penting dia pada saat anak terburu orang tua tidak tidak memarahi tidak memberikan beban itu aku dulu pernah berlontak sampai om itu sholat sembahyang ibadah aku ibadah sholat bolak-balik utangku tetap tidak lunas saya belum pernah pernah seperti itu sama sampai jeru saya yang tidak adil ngasih jeru aku yang ibu aku balik kayak aku kayak aku madrasah kok orang tua saya bertanya kepada teman karena omonganmu itu omongannya mamamu itu dimaknai itu diterjemahkan ditafsiri sholat ibadah rejeki saya mengatur dari situlah saya paham aku goblok terus aku mau dari awal aku aku masih di dalam ketemu jadi ada pesanan kopi sampai 8 kilo 20 kilo dari teman saya oh sebelum ada konten itu ya kerjalannya dengan karo konten karo konten terus bergagangan juga ide ide menggai konten kontenmu yang duluan anak-anak itu dari mana? dari awalnya saya di warung kopi ada anak kecil tidak ada tekerkan kerdus disitu ngomong tak belinya 15 ribu payu tekerkan kerdus dijual ya mas ini saya mencoba membuat yang secantik mungkin dibelilah 20 ribu terus disitulah wah ini nge-print supaya truk kerdusku madul jadi saya pakai pick up jual di alun-alun jiwana permalem minggu saya hampir kemarin jadi gak miniatur soko kerdus tak jual emang dasarnya tak jual sebelum tak jual tak bikin konten dulu oh malem minggu sampai mendekati 1 juta om bahannya cuma kerdus cuma jual 120 ribu lepas dari tangan 100 ribu seperti itu oke jadi perlengkapan untuk kontennya sebar di dole oke jadi gak nyampah ya terus segini gak konten karena aku jadi youtuber heran itu itu jungkir malik tenang lah titik dimana sampai yang yakin bahkan berhasil pas video apa pas konten apa itu pas mau berangkat geden pesanan wakeh saya bikin lembur sampai 3 hari 3 malam 50 miniatur truk jadi ready sebetar sebetar jangan dinaikkan pick up dulu kita renteng panjang kita ikat-ikat 50 ditarik anak-anak kecil 1 2 3 mantap saya teriak-teriak karunnya keli sampai saya gak cor sambil kameramen mantap yang belakang rame sekali itu jadi video berapa menit? 28 menit oke 28 menit kita upload dan jangan naik pick up kita jualan habis pulang dari jualan jam tayang saya itu tadi 70-80 ribu kali tayang konten padahal kaget ya wah ini mau tes positif bang pertama kali ya hmm terus rasanya nih rasanya sih? rasanya memang pioh 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 kalau rasanya ini iya ini loh dalamnya saya tidak harap ini mungkin dari awal ini aku kok gak mau ini biasanya pengajuan adsense berbulan-bulan ini kok 3 minggu langsung terspleng tekan pos aku malah rong dino kan rasanya rong dino iya pos ya berarti sampai sampai jelur singkilat mungkin hahaha langitnya dikirimkan hahaha oke next kita lanjut kita sambung ketemu teman-teman eh eh kita akan ngobrol dengan mereka jangan lama-lama ikut terharunya ya iya ikut saya 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 aku pas nampaknya ini aku berini apapun yang kita lakukan hari ini label yang gak bisa lepas adalah kita konten kreator kita youtuber ee ini adalah ini editor gak payu kan gak payu gak payu kan tapi ini adalah penghargaan yang betul-betul luar biasa gitu loh kita lihat ini, kita tahu squad best yang pernah kita lakukan untuk mengembangkan, nah kita si Naurib ini sambojil gitu, nah ini ini luar biasa dan buat teman-teman padu, youtuber padu selain si Naurib itu ada lagi loh tak tunjukkan kalian nih, ya ada sambojil, samdoi kajen dia sudah berhubungan di sana sudah sangat lama tapi jalur kita berbeda, aku tak menghibur adik-adik, anak-anak ininya adalah konten positif hasilnya pun positif positif, karena niatnya memang bagus niatnya bagus, niatnya baik cikgai lalu gaya om yang konten, menyenangkan hati orang yang jari-jari dan didoakan banyak orang sepenting mimpi sini, menyenangkan orang seandunya, menyenangkan menyesatkan om, jangan menyesatkan setuju, jangan menyesatkan jangan menyesatkan, secara pemahaman jangan aja om, channel kita om dan ini luar biasa sekali lagi, appreciate angkat topis tinggi-tingginya perjuangan yang tidak mudah nanti di sesi selanjutnya kita akan ngobrol bagaimana jungkir Mali eh, bagaimana membuat kontennya karena semua itu tidak mudah enak wong seng delok enak wong seng nyawang jangan memandang orang dari kesuksesannya lihat prosesnya nah, biasanya Radisawang ini ya ini ya semua orang akan datang ke kamu itu sih, enak wong seng alam wong seng alam dia orang yang rame-rame padan-padan mesti diparangin agar orang gula semuanya diterima agar orang gula semuanya diterima daripada saat dulu disitu adalah adalah pain semua akan menghina semuanya semuanya kita butuh kata-kata yang penting buktinya let's go yuk nah ini teman-teman yang betul-betul luar biasa yuk, kita ngobrol dengan teman-teman Pak, kamu bisa ngapain saya juga saya selalu ngapain saya mau ngapain saya mau ngapain kita tutupi ayo mau mera langsung jalan kognikannya natural ayo siap saya bisa ngapain saya bisa ngapain saya dengar Allah, berarti saya bisa ngapain saya bisa ngapain saya bisa ngapain saya bisa ngapain apa ya? saya bisa ngapain saya bisa ngapain saya bisa ngapain terima kasih ini terapkan di tera banjir dan di tera utang di tera utang di tera utang, banjir saya mau ngapain itu di uji kok alhamdulillah enak kali lakon tua ini untuk pengalaman mantap lakon tua iya luar biasa terima kasih Terima kasih.